Walu hidup sebuah jago mau rekomendasiin buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah, aman, cepat, dan terpercaya ada toko wendygg.com teman-teman disitu buat kalian yang lagi nyari kupon one patchman murah, jaminan murah kalian bisa langsung cek aja untuk lebih detailnya kalian cek di kolom deskripsi dan bukan cuman itu aja toko wendygg.com ini menyediakan juga banyak game-game pocher lainnya, kalian bisa cek sendiri untuk link resminya kalian bisa cek di kolom deskripsi Assalamualaikum malam maluk hidup semuanya dan hari ketiga kita akan lanjutin lagi untuk main game wibunya lagi, nama game-nya adalah apa sih? tokyo gold break the chain, teman-teman yang MC-nya adalah wibu teman-teman ya, wow apa ini? gak menarik kali ya loginnya gitu dong 10 biji guys coba sekali login tuh 100 gitu ini apa sih ada pesan gini? bang, lihat profil nyombong dia ya oke, nyombong kamu ya oke, namanya jangan disebut guys gak apa-apa kalau yang namanya itu gak apa-apa buat nyombong guys ya oke, hampir aja gue jodohin lo 7 day goals-nya coba gue cek dulu gue juga gak kagak begini-begini cu tuh day 1, day 2-nya kayaknya kagak gue ikutin dah apa apa sih tuh? anjir kagak gue ikutin guys ini buat apa sih angka 7, 10 ini goal point ini buat apa sih? kalau buat bawahnya ya intinya kayak gitu lah intinya kayak gitu teman-teman ini gue udah mainin itu masih bingung 3 fitur lagi itu yang masih clocked apa ya gue harap sih VPP ya kalau game ini gak ada VPP-nya kayaknya kemungkinan besar akan dalam waktu dekat fancy guys ya kayaknya kagak begitu menarik sih kalau game gacha tapi gak ada VPP-nya tuh kayak gak bisa diadu gitu gue punya kehebatan tuh kureng gitu oke, ini kita claim dulu aja kemarin gue udah gacain guys kemarin gue udah gacain yang 100 kupon itu ini yang yang di bannernya si Kaneki Berdaki ini ya mana nih ini kita free-nya dulu deh ini bocow ibu wow free SSR ajrit oke gak apa-apa bagus gak dia free SSR co wow siapa itu ya bener nih kakak siapa ini siapa ini Akiramado hmm mainnya main pecut oke level satunya adalah Blood Pierce Blood Pierce damage taken increase 20% Blood Pierce appear attack for 2 turn pasifnya attack relate stat increase by 3% for everyday play stretch character oke dia kayak ngebuff gitu ya kayak kureng nih kayaknya ini kureng deh guys gue gak tau tier listnya gue kemarin tuh dapet yang ini cuy nih gue gak tau nih siapa ya Nashiro Yasuniha kayaknya kurang bagus sih jadi gak gue build temen-temen kemarin tuh gue udah seneng cuy gue pikir gue dapet yang ini dupenya guys ternyata beda orang anjir padahal kostumnya sama tuh tuh ternyata beda orang jadi kagak bisa naik startup ya jadi agak kesel juga sih udah kemarin tuh ada yang nyaranin bang coba pake nenek-nenek bertopi itu SR dia broken yang mana sih yang ini ya ini beneran broken guys coba gue baca skillnya ini sih harusnya bisa bintang up sih tuh bisa bintang up kita bintang up dulu aja ya oke limit apa ini limitnya apa ini oke katanya ini op makanya gue naikin nih awasnya kalo ditipu viewer pakai equipment equipment oke katanya bagus nanti kita testing coba ya ini gue naikin aja tuh sampe level berapa tuh ini gue boss coba tuh awas aja nih kalo viewer dajal berbohong lagi guys coba kita baca dulu skillnya mana nenek-nenek coba skill basic level satunya deal damage equals 210 of attack to enemy target sampe bintang 3 dia gak punya debuff atau buff cuman secara damage nya 570 deal deal equal deal ini satu orang apa pasifnya apa sih di awal mulai atau di awal permainan increase your vampirism by 50% apalagi co vampirism nih apa vampirism guys kagak ada hubungan sama skillnya vampirism coba nanti gue testing deh emang sakit banget ya 210 untuk level 1 ya dia berapa level 1 nya 180 kayaknya sakit deh guys ini berapa ini tuh bagus pasifnya cowok 200 sama aja kayak gue ditipu viewer ya itu tuh bagus pasifnya kalo yang perempuan tadi tuh ya itu tuh bagus banget pasifnya udah lah gue coba gaca lagi ya ada 100 tiket tuh tadi ya dialogin guys sekaligus mau cobain nenek-nenek 10 kali dijamin SR wah SR ssr lah kemona kaneki lah bro duh awannya kagak pelangi tuh udah duh udah enek bro beneran deh gue bilang juga apa guys oh dapet nenek-nenek lagi dapet 1 token kan udah gak ada lagi cu ini game gue kagak tau lagi dari mana ini dapet couponnya ada 1 apaan sih penasaran gue kagak dapet 1 mah terlalu sulit guys ya dan eventnya pun belum kebuka lagi udah segini doang temen-temen makanya gue bingung nih main game ini gimana sih gue kagak ngerti deh apa main lanjut storynya aja apa gimana gue kagak ngerti tapi gue pengen testing nenek-nenek tadi sih gue penasaran nih oke ini kita story dulu skip ini dapet diamond ini farming diamond sih cuman gak tau kenapa ini udah 3 hari ya gue ngerasanya kayak udah mulai bosen sih karena gak apa mainnya gini-gini doang cu gini-gini doang apa combat combat pun sama nyerang-nyerang doang kadang cuma nonton-nonton story story pun gue skip guys ya kan itu tuh yang bikin size-nya gede sampe 5 giga ini gimana sih bro astagfirullahaladim chapter 3 tuh udah selesai bujang ngapain gue klik-klik terus anjrit bujang-bujang ah nenek-nenek masuk tuh jangan jadi backup lah jadi main aja oke nice kita style lah style lah coba ya katanya sakit si nenek-nenek bertopi ini sakit kemarin ada viewers yang komen gue pengen testing nih bener gak nih awas aja kalo ditepu guys oke cepet gue menang please skillnya nenek-nenek aduh cuman sebiji skillnya bro jebret oh nice nenek-nenek jadi level 2 tuh nenek-nenek level 2 cobain kali ya ah ini aja weakness nih nenek jebret masukin lagi oke nice cobain goceng oke itu perempuan goceng skill trigger skill triggernya 3000 bagus banget bro skill 2 wih 6 ribu wih anjir 8 ribu nenek-nenek coba nenek-nenek bapak dia sakit bapaknya dia sayang material gue guys upgrade nenek-nenek sledding mana dopenya begitu damage kagak ada rasa level 2 loh itu ini level 1 gue testing ya masuk aja dah tuh nenek-nenek 2 kali dah tuh nenek-nenek apaan 4 ribu guys lebih sakit nih perempuan level 1 level 4 ribu cu lebih sakit ya Allah ditepu kah kagak ada sakit-sakit ya guys SR kayaknya buri semua ada di game ini dah guys anjir MPP MPP bro anjing mukanya serem juga kayak nenek kalian ya oke lumayan kagak ada brokennya guys ditepu anjir kagak itu kagak broken dari skillnya aja udah ketebak sebenernya sama gue guys kagak ada broken-brokennya itu pasifnya biasa aja skillnya biasa banget jadi mending kayaknya di game ini ya mending SSR deh SRnya kagak ada yang bagus kalo gue perhatiin ya skill-skillnya tuh kayak biasa aja gitu ini bisa ngasih stunnya ini OP sih sebenernya sih tapi atas harus B2 tuh harus B2 baru bisa ngasih stun ini bagus nih yang Kaneki Wibi ini bagus gak sih gue gak pernah pake dia cu gak pernah gue ini itu SR mah biasa banget mending SSR sekalian bro coba testing yang tadi gue baru dapet gratisan ya langsung upgrade aja dah boosting 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 waduh amat ini bisa limit break nih oke limit break resell resell kita pake aja si Giselle oke kita pake Giselle udah kita coba mainin ya kita coba mainin wih asipan terbuka guys bodo amat asipan gue main game ini cuma nunggu 100 kali kupon eh 100 diamond langsung baca bro gue gak pake bahasa bahasi anjrit oke kita mainin tadi perempuan tadi mana ah perempuan tadi mana perempuan tadi ini aja deployin oke share oke jangan auto jangan auto oke nice yuk cobain bagus gak yang perempuan tadi gue baru dapet ya semoga aja bagus ya gue harap bagus gue harap bagus guys oke lawannya Nishiki Nishio mana oke new skill udah kebuka coba gue naikin level 2 loh tuh gue naikin level 2 kita testing aduh ada level 2 lagi bisa level 3 tadi bro buru-buru banget gue berarti ya oke 6,5 tuh sakit banget loh itu yang kayak kabuto tuh sakit banget bro buh 3 ribu tuh paling enak sih buat DPS enak buat itu yang baju putih nah ini perempuan nih wow eh bro oh sakit banget anjrit wow tapi ini gak enaknya punya AOE kalau dikombin sama si jubah putih ya si jubah putih itu dia gak bisa skill trigger kalau team kita itu AOE temen-temen jadi dia bisa cuman single target jadi kayak lu nih punya skill yang kayak tadi perempuan tadi nih kayak dia nih kan ultinya AOE itu tuh si jubah putih nih dia gak bisa skill trigger jadi dia gak bisa follow up ultimate temen-temen kecuali team lu itu solo target kalau solo target dia baru bisa trigger skill temen-temen itu yang yang gue ini nah ini kan AOE nih kagalkan skill trigger co tuh langsung skill selanjutnya gitu guys jadi kayak kalau lu main sama dia kayaknya kurang cocok buat main skill AOE AOE gitu sih kalau yang gue ini nih ya yang gue perhatiin ya tapi oke sih AOE nya tadi 21k tuh sakit banget loh temen-temen oke lah lumayan lah ya SSR gratisan di hari ketiga gak cocokan sekali lumayan lah lumayan 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 buat main PPA eh ini cuy ini game kayaknya juga cuman PPA doang cuy kagak ada PPP nya anjirin game-game kayak gini tuh kayak reverse sewa nenen anjirin mirip banget cuy kagak ada PPP nya temen-temen jadi gue gak terlalu berharap banyak sih ya gue akan coba mainin terus aja cuman gue gak gak bisa bilang kalau ini akan panjang akan gue mainin karena cukup membosankan kalau menurut gue temen-temen tapi menurut kalian bagaimana boleh banget ketik di kolom komentar ya lu suka lu boleh like gak suka juga boleh untuk di dislike karena gue juga mau cabut bye-bye temen-temen semua selamat menikmati